Sesaat lagi Anda akan seksikan Lapar Pak yang dipersembahkan oleh Biasanya kan ada orang yang memang kalau lagi stres, lagi apa, harinya kemakan coklat kan Salah satu alesannya itu, Bu Mia, suka dengan coklat Ya kan enak ya coklatnya Betul, enak Manis banget ke senyuman kamu Bisa gue hantem Nah tapi ada yang aneh dari fakta ibu Jadi ibu Mia kalau buka puasa itu harus sama nasi Kita kan kalau buka puasa sama keluarga ya Ya makan nasi Lebih baik pilih makan aja langsung makan yang berat aja Gitu jadi ngemil 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 nanti kalau udah pengen lagi apa baru Kalau nggak kan kalau udah dimakanin yang macem-macem kan Makan stick pake nasi Nggak Soalnya temen saya makan stick pake nasi Siapa sih? Bu, temen saya mah ya Nih temen saya nih, makan bubur ayam pake nasi Bu Nih, gue mau nggak pernah makan stick pake nasi sama bubur ayam pake nasi Gue mau makan nasi goreng pake nasi atau bagaimana pemakan pedas artinya kalau makan nasi atau makan apa aja harus harus pedas nah kalau sekarang udah kurang-kurangin cabe 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 saus tadi dulu waktu makan basuh gerobakan gitu abangnya suka ngelirin-lirin banget gak usah khawatir tambah uang oh tambah lama-lama dia nggak degang basuh degang sambal doang ini juga pernah mau waktu itu makan bahasa ya dia juga seneng pedas makan kok pedas doang basuhnya emang cuma sambal apa kuah nggak kerasa ternyata sendoknya bengkok gitu ya dan ini Pak Mendy Oh Rahmat Kartolo ini almarhum legend nih ya boleh ceritakan boleh dong ini mas Rahmat Kartolo ini partner saya main film yang pertama kali pertama kali ini Mas Rahmat ini serba udah bisa nyanyi top banget ya terus pada saat itu kan mereka tuh kayak Rahmat Kartolo Bob tutupuli Alfian gitu deh setara-tara itulah ya tapi dari dari film terus tiba-tiba jadi nyanyi gimana ceritanya Renault Renault Demersis dia bikinin saya album dangdu colok tolek oh itu langsung jadi sebenarnya sebenarnya kalau mau dibilang masa apa ya masa bahagianya saya atau maha masa keberhasilan saya di ya itu itu lewat colok tolek ya karena sampai anak generasi zaman sekarang pun tahu lagu itu kamu tahu ya kamu tahu tahu dong colek 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 hobi anak sekarang colek 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 붙il bukan kepala both the jadi di tolong hohoho hoho siapa itu tolong tolong jasmin siapa sih dia tolong 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 eh berhentiin ya ayo 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 lagi main kamu tidak apa-apa Mia Romy saya bukan Romy Pertemuan yang mudah banget Gua jadi berpikir nih kawan-kawan Kenapa kawan? Apa yang gua pikirkan? Kayaknya yang Ayu jual tiketnya palsu dah Tidak mungkin kawan, tidak mungkin itu terjadi kawan Bener dah Marisol Aku sependapat, aku sependapat sih Tapi ini infonya di internet itu tiketnya udah sold out Nah kok bisa ada tiket lagi Nah tadi pas gua liat penyanyinya kok giginya bolong Justin Tipani kali Dia jualnya lebih mahal apa lebih murah? Dia bahkan karena beli tiga jadi bisa dapet diskon dong Bukan agak, gak ada diskon Sesuatu yang langka itu pasti lebih mahal Lihat minyak goreng kemarin Mahal Begitu hilang muncul di pasaran Mal Pantesan aku langka ya Kamu emang apa? Emang kamu mahal? Murah sih Masa banget Gak bisa dipancing nih perempuan Soalnya ini nih Flyer-flyernya itu udah beredar di internet Gak ada nama pengisi acaranya juga Ayu Ting Ting Gak ada Makanya Ayu sepanggung makanya bisa dapet tiket murah itu Udah sold out, sold out semua Dia jadi pengisi acaranya Pegang-pegang Aman ya Aman Tiga tiket Bayarannya belum aman Halo, jangan lupa Iya kan DP dulu Nanti abis itu kan gua transfer Nih, Mbak Chun Li Nih saya bilangin Street Fighter, Street Fighter Iya, yang tadi ya gitu Street Fighter Ini kita udah liat di website Semua tulisannya sold out Lihat abis Ya itu kan website Kalau ini kan saya pribadi pak Nggak lagi di Flyer, nggak ada nama lu Bu Ayu Ya ampun, saya itu bintang tamu Gestar Wee Gestar 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 Tamu di Garistar lu Iya, itu bener Itu udah yakin itu tiketnya selai Ini asli Ini asli Kalau kalian nggak percaya Dulu saya itu pernah berkolaborasi dengan salah satu band internasional Siapa? Linking Park Buktinya Linking? Mana? Sama Chester Bennington Siapa? Sama Chester Bennington Iya, itu dia Iya Dua kali satu lagi Siapa namanya? Siapa? Sama Chester Bennington Sama Chester Bennington Mike 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 Rowe Mike Rowe Mike Rowe Masa Sepanggung nggak kena Dia meledet aja Tadi dia Saya tahu semua Mana coba buktinya Ada Saya juga tahu pemain seksofonnya si Romley Coba Tuh tadi Mike Chris semua Lagunya doang Linking Park gimana lagunya Lagunya Become so nice Hai Iya Iya Cuma kan saya nggak bisa Karena Bapak muda Itu es lilin dong Ya berarti mungkin asli keli itu Iya Keren juga dia Linknya bisa orang Banyak dong Punya temen-temen Kepala yang kipat Sumpah maaf ya Kegat gue kaget Jangan cek Gue juga kaget Gue juga kaget Bagus itu kan lagunya Berarti bisa jadi bener nih pak Iya Tapi kan lu ngapain jual ke kita Nanti kalo misalnya konser kan butuh pengamanan polisi Pasti kita dilibat Oh nggak perlu Saya pasti udah ada yang amani Semua internasional udah standarnya Sorry banget nih Lu mainnya jam berapa yuk disana Di sana Mainnya jam berapa Ya sebisanya aja Komandan ini tinggal satu pelamar lagi Ini CV nya Nah tinggal wawancara dia aja Pasti Kamu kan tau hari ini saya interview udah 1997 orang Wah Ini terakhir kan Ini terakhir kemarin Ini sudah hadir lindanya Selamat Namanya mbak Linda pak Linda Iya Oke Mbak Linda benar nampakannya Gimana pak maksudnya Gimana pak Apa benar anda mau melamar jadi OB Oh melamar jadi OB Oh iya pak Saya emang butuh kerjaan pak Kalo saya lamar mau nggak Ya Kok bawa-bawa aqua segala Saya bawa aqua karena Habis pedukan harus aqua dulu pak Bener juga Kamu harus selalu sedia aqua Mbak relax aja Santai Tenang Pokoknya nggak usah Nggak usah gugup Eh komandan Gimana 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 Gitu Aku tadi Saur Lupa minum aqua Pak Oh iya iya Jadi mungkin Agak kurang konsentrasi kali ya Oh Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Suara buduh tadi tuh Iya Aku tau yang komandan butuhkan Nih Nih Buka puasa Harus mu aqua dulu Biar sehat Terima kasih Kiki Kiki memang karyawan terbaik di kantor ini Ah yang Belum buka puasa Oh iya iya Buka puasa aja Boleh pak Iya boleh boleh Kalo puasa kan kalo udah buka harus dibatalkan Iya Iya Bismillahirrahmanirrahim Ed Mau juga ya Iya saya kan belum buka puasa juga Oh iya boleh dong Mau aqua dulu dong Iya Iya Aduh Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wah Nyami Uuh Seger Lebih seger kan Tak Pokoknya inget ya Di bulan ramadhan kayak gini Setiap buka hingga sahur Harus minum aqua dulu Kita harus lebih pintar dan juga teliti Milih air apa yang kita pilih Dan kenapa harus aqua Karena setiap tetes aqua Datang dari sumber alam yang murni Dan terlindungi Wow Yang menghasilkan air minum sehat Dan berkualitas tinggi Iya Ki Terima kasih informasinya Besok saya pastikan selalu aqua dulu Biar cukup minum Jadi gak gampang capek Kayak gini nih Iya Sama satu lagi komandan Kaget Ya iya 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 Abis minum aqua jadi semangat banget Iya iya Satu lagi informasinya Kenapa aqua itu beda dari yang lain Karena proses seleksi sumber air aqua itu Punya sembilan kriteria Lima tahapan Dan satu tahun penelitian Jadi gak semua sumber air Bisa menjadi sumber air aqua Wow Oke Ki Kalau begitu besok Fulin kantor ini sama aqua Siap Biar kita yang disini Gak lupa untuk aqua dulu Ya Kemandan Saya boleh ya bawain aquanya juga ya kemandan ya Biar gak lupa minum aqua dulu Pas sahur Biar besok makin semangat kerjanya Dan semangat menjalani kuasanya Iya dong Boleh boleh bawa aja Oke Ingat ya Apapun aktivitasmu Aqua Dulu Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapar Pak Yang dipersembahkan oleh Buong Vernay Star Trek Beri Beri Internet